What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Nah kali ini gue pengen bahas oli samping yang rada nanggung ya temen-temen Dibilang murah tapi harganya 30 ribuan Dibilang mahal tapi kok ya cuma 30 ribuan gitu temen-temen Nah jadi gue langsung simpulin di awal aja Bahwa oli Picoli 2T Racing ini oli bagus Sebenernya oli bagus Cuma mungkin karena marketingnya kurang ya Khususnya oli 2T nya ya Karena oli 4T nya itu bagus banget Udah sering jadi sponsor balapan di Indonesia Balapan event-event besar di Indonesia Jadi oli 4T nya itu bagus banget Nah oli 2T nya ini kurang terekspos lah Jadi dia kurang jarang Mungkin belum pernah lah ya Nyeponsorin ajang-ajang balap 2T Jadi dia jarang terekspos temen-temen Kalah sama Edemitsu, Eneos Udah kalah nama dia Nah jadi menurut gue Lo mesti coba karena ini oli bagus Oli bagus ya kan Cuma ya itu Namanya kurang ini aja Kurang sering terdengar Gue aja baru tau Ada oli namanya Picoli Oli kok namanya Picoli Ternyata oli ini bagus Jadi buat kalian yang pengen nyoba Buruan dicoba Dirasain Mungkin kalau menurut gue ya Dia ini mirip banget dengan Edemitsu Cuma beda kemasan aja Warnanya sama Aromanya mirip Volumenya juga sama Sama-sama 0,8 meter Dan satu lagi yang bikin beda itu harganya Edemitsu 50 ribu Kalau Picoli ini cuma 34 ribu Kalau gak salah Gue lupa ya Ntar gue tulis di spesifikasinya Ya mungkin gitu ya temen-temen ya Kita langsung masuk ke pembahasannya aja Dan kita masuk ke spesifikasinya temen-temen Harganya 34 ribu Gue beli di Tokopedia Volumenya 0,8 liter Sertifikasinya Jaso FC Materialnya Synthetic Blend Atau bahasa sederhananya itu Semi Synthetic Nah kebetulan untuk Angka Kinematic dan Flashpointnya ini Gak ada ya temen-temen Jadi gue udah browsing lama banget di internet Dan masih gak nemu juga Angka Viscosity-nya temen-temen Ya yaudah Jadi kita kosongin aja ya Nah warnanya ini merah pekat Mirip kayak oli samping orange Dan mirip kayak Edemitsu Mirip banget Dan aromanya juga mirip banget Dengan Edemitsu temen-temen Kalau kalian pengen tau aromanya ya Mirip kayak Edemitsu Gitu temen-temen Nah kita langsung masuk ke Tes suara dan tes asapnya Waktu mesinnya masih dingin Asapnya tebel banget ya men Dan ini penampakan asapnya ketika mesin udah panas ya temen-temen Kalau kalian bisa lihat masih ada cukup lumayan banyak Tapi gak tebel-tebel banget Coba kita gas ya Lumayan ya Kemudian kita masuk ke tahap pengetesan Gue ngetes dengan 3 skenario Yang pertama itu pelan jaraknya jauh Kurang lebih 25 km Kemudian jaraknya sama Tapi ada macetnya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam Dan kemudian tes ketiga itu jaraknya sama Tapi gue agak ngebut Kurang lebih ya Kecepatannya 70 sampai 90 km Sebisa mungkin itu gue panteng terus Mesin itu teriak terus Jadi gue biar tau Jadi sampai mana batasnya Dan apakah dia overheat atau enggak Langsung kita masuk ke tes pertama Nah ini Sebenernya untuk tes pertama ini gak ada masalah sama sekali Cuma di 5 menit pertama Ini tarikan mesin berat Berat doang ya teman-teman Jadi di dukung tetap gampang Dia gak batuk-batuk Cuma berat doang Nah sisanya itu enak banget teman-teman Ini 40 menit perjalanan itu 5 menitnya agak berat Masuk ke tes kedua Yaitu tes macet-macetan Nah ini gue sangat-sangat salut ya teman-teman Gue awalnya itu underestimate Dengan oli samping ini Tapi ternyata Oli ini nice banget teman-teman Oli ini tahan panas Dan konsisten Dan gue rasa grafiknya tuh naik terus Jadi makin panas Dia makin enak Gitu teman-teman Intinya dia konsisten Dan sangat stabil Untuk oli di kelasnya ya Gue rasa ini nice banget Masuk tes ketiga Yaitu Jaraknya jarak jauh lah ya 25 km Kemudian gue agak kebut-kebutan Nah ini baru Baru Aura racingnya Dapet banget Jadi gue rasa ambil-ambil racing Di kemasannya itu Bukan cuma gimmick doang Dan kelihatan Kalau picol ini Bener-bener ngeracik Oli ini dengan Bener-bener serius Sehingga jadilah Oli samping Yang mutunya itu Berani diadu Karena gue betot-betot gas Itu Wah bener-bener Nikmat lah Sebenernya dia Gak seliar Ide mitso Tapi Tenaganya tuh Konsisten gitu loh Gak ngempos Juga gak overheat Itu kayak Enak lah Kalau menurut gue Ini tenaganya Lebih konsisten Daripada Ide mitso Jadi dia Tenaganya konstan Gak ada penurunan Apa ya Penurunan respon lah Bahasa gue Gitu teman-teman Intinya Dia enak banget Cuma mungkin Catetan gue Itu ada Beberapa catetan ya Selain memang Dari tiga pengetesan itu Dia mungkin Kekurangannya cuma Pada saat Mesinnya dingin Agak berat Itu doang Nah kemudian Catetan yang lain Yang gue dapet Itu adalah Dia walaupun 0,8 liter Mirip Ide mitso Volumenya Tapi dia gak bisa Seirit Ide mitso Teman-teman Jadi cuma Kepakai Berapa ya Jadi 13 hari Gue pake Itu Mungkin idealnya Dapet 11 hari 11 hari Perjalanan Karena kan ada Sabtu minggu Gue gak jalan kan 11 hari doang Itu 0,8 liter Habis Dalam waktu 11 hari Menurut gue Itu boros Dan kemudian Keraknya Teman-teman Keraknya itu Gak bisa dibilang tipis Dibilang tipis Iya Cuma dibilang tebal Juga Iya Tapi kalau Dilihat dari harganya Yang cuma 34 ribu Ya gue Ya udahlah 34 ribu doang Nyari yang bersih Gak bisa Teman-teman Kita jadi Udah dapet Apa namanya Tenaga yang Enak Terus Respon yang Konsisten Itu menurut gue Udah Sangat-sangat Cukup ya Jadi catetannya Mungkin satu lagi Ini teman-teman Asapnya Asapnya ini Bener-bener Tebal Banget Apalagi Kalau pas Dipetot Sebenarnya Pas mesinnya Diem itu Gak begitu Tebal Yang tebal Itu Kalau dia Udah Dipetot Di jalan Itu kan Itu baru Di belakang Gue liat Putih Banget Jalanan Sampai Kayak kabut Pagi-pagi Malu gue Anjir Gitu ya Teman-teman Jadi kesimpulannya Kalau kalian pengen Coba Cobain Dan kalau kalian Gak terganggu Dengan Beberapa hal Yang gue sebutin Tadi Mungkin ini Oli Terbaik Di kelasnya Teman-teman Kekurangan itu Doang Tadi tuh Ya Bagaimana menurut Kalian Teman-teman Jadi kalau Menurut gue Nilai dari Oli ini ya Kalau gue Boleh kasih nilai Itu mungkin Ada di Angka 9 Teman-teman Kenapa Gue kasih Angka 9 Karena Kelebihannya itu Banyak banget Dan kekurangannya itu Masih bisa dimaafkan Karena Harganya murah Gitu doang sih Ya kalau kalian Dari kalian ada yang Kurang cocok Dan mungkin ada yang Punya pendapat lain Tulis aja di kolom komentar Teman-teman Kita diskusi Kayak biasanya Ya kan Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Selamat menikmati